Pemirsa pasca kejadian pembacokan salah seorang tim pemenangan salah satu pas luar Bupati Sampang, Junedi Mahfud, satu orang tersangka berhasil diamankan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku lain. Beberapa jam setelah terjadinya pembacokan, seorang tersangka berinisial FS berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini tengah ditahan di Mapol dan Jatim. Petugas tengah melakukan pemeriksaan kepada tersangka agar pelaku lainnya dapat diamankan. Kapolda Jatim, Irjen Paul, Imam Sugiyanto yang datang langsung ke kebuatan Sampang berjanji akan segera menutaskan kasus ini pihaknya juga masih menyelidiki terkait motif pelaku dan berkonsolidasi dengan para pasangan Bupatis Sampang dan tim pemenangan. Saya pastikan bahwa Polri dan Sampang terkait dan TNI kita khususnya Polri akan mengejar pelaku sampai babak. Alhamdulillah tadi malam sudah kita dapatkan satu tersangka yang juga tersangka dengan inisial FS. Dan kasusnya sedang kita analisa, kita kembangkan terus. Mungkin-mungkinan dari tersangka FS ini bisa berkembang kepada tersangka-tersangka yang lainnya. Sementara itu calon Bupati Sampang nomor 2 Selamat Yunani menghimbau warga untuk tetap tenang. Dirinya meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu dan juga fitnah. Kita tetap tenang, kalau dari pihak Kim kami tidak pernah melakukan tersekalipun di fitnah dan seterusnya, tapi seharap kepada masyarakat tenang, damai, kesanakan pemiru secara baik-baik saja. Jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang lain, apalagi mendengar fitnah dan seterusnya. Tidak boleh, karena kami niatnya ingin memajukan kepada TNI Sampang, bukan memperapurandangan kepada TNI Sampang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!